Intro Pasca bom bunuh diri di Mampores Tabis Medan, pihak kepolisian menyelidiki pihak-pihak yang ikut terlibat dalam kasus bom bunuh diri tersebut. Kepolisian kembali menggeledah sebuah rumah dan memasang garis polisi di rumah terduga dijadikan tempat berkumpul para teroris di lingkungan 20 Sicanang, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Juwadi, tetangga korban, mengatakan bahwa selama ini rumah yang diduga tempat berkumpul para teroris itu setiap harinya selalu ramai dan selalu dikunjungi oleh orang-orang yang tidak dikenal. Mereka selalu melakukan pengejian di rumah itu. Dan setelah warga sekitar lihat pelaku bom bunuh diri di Mampores Tabis Medan itu lewat Facebook, pelaku bom bunuh diri itu pernah juga terlihat berkunjung di rumah tersebut. Jadun Anwar, Kepala Lingkungan 20 Sicanang, juga mengatakan bahwa rumah itu tempat berkumpul-kumpul mereka atau terduga teroris. Terkadang mereka kumpul sampai larut malam dan sering sampai menginap di rumah tersebut. Ada juga yang membawa anak istrinya. Selama penggeledahan berlangsung, tidak ada seorang pun penghuni rumah terlihat. Diduga penghuni rumah melarikan diri setelah kejadian bom bunuh diri. Setelah kepolisian merasa sudah cukup untuk menggeledah rumah yang diduga markas teroris, sekitar pukul 19.00 WIB, kepolisian membuka garis polisi dan selanjutnya kepolisian tampak mulai meninggalkan lokasi. Malam yang dibawa, yang itu ambil tanya, si Aris sama si Padmi. Anaknya? Bukan, kelompoknya. Kelompoknya? Sejak kapan pengajian itu, Pak? Pengajian ini saya rasa ada 5 tahun yang lalu. Apa hubungan yang punya rumah sama pelaku, Pak? Mereka kelompok itu, mereka baru berapa-berapa hari ini ada, mereka itu ada. Berasa belum lama mungkin, Pak. Kalau hari Senin, ada yang kami nampak, gitu. Tidak seminggu saya lalu ada dari sini aja, gitu. Bermain, beli-beli, raksu, ya. Itu lah hari Senin, kalau nggak salah. Kegiatan orang penggaji setiap jam berapa, Pak? Setiap malam, lah. Setiap malam? Ya, kadang-kadang pun siang pun ada juga. Setiap harinya? Ya, pokoknya kegiatan juga kadang siang, kadang malam, tapi bukan setiap malam, bukan setiap hari, gitu. Suka-suka mereka, lah. Ini memang rumah disewa atau peminat? Memang orang sini, Pak? Iya, Pak. Respon dari mereka sendiri, Pak? Respon dari batang itu nggak ada, Pak. Biasa aja, kalau namanya orang itu tertutup. Sudah berapa lama, Pak? Kalau dari orang tuanya, 2013. Itu dijalankan, Pak? Iya, anak-anak. Mereka nggak boleh sholat di msd ini, Pak? Bukan nggak boleh. Karena kadang yang kita resahkan itu, ya, takut kita nanti orang itu setelah kita pulang remajif, ya, itu kumpul lagi. Kalau nggak dilarang, nggak ada. Kalau si Rabiel itu, nggak tahu, Pak. Si Rabiel yang pelakon ini. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Dari Belawan Sumatera Utara, Tim Meliputan Tribulata TV, Salam Tribulata. Terima kasih. Terima kasih.